Intro Hai, saya Mata Guarman Hari ini saya mau melakukan sesi pemotretan Dengan tema Conceptual Portrait Jadi, hari ini Kalau dilihat, ada banyak banget Koran-koran bekas Jadi, kita mau bikin sesuatu konsep Portrait dengan Menggunakan barang-barang bekas yang bisa Didapatkan bagaimana saja Oke, tentu ya Nah, hari ini Kita mau bikin Conceptual Portrait Jadi, Conceptual Portrait yang kali ini Kita mau kerjakan adalah dengan Menggunakan barang-barang bekas Nah, salah satunya adalah Kain bekas Ini baju waktu saya masih terawat Beneran, beneran itu Beneran, waktu masih muda Waktu babunya anak Ini baju zaman dulu Terus, kemudian Yang kedua Mau pakai koran Kita bikin baju Yang ketiga Pakai hiasan rumah Bunga-bunga ini Ini udah, kayaknya udah lama ya Udah lama sih Udah lama sih, udah buluk-buluk gitu Tapi ya Kita coba Bikin foto yang baru Secrets and forbidden bliss Can't stay still Don't stop the thrill My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Lime as creep While you and me repeat Tadi waktu yang sesi pertama Kita pakai backdropnya Warna abu-abu muda Nah, kemudian Juga settingannya Kita pakai Satu lampu ya Satu lampu Ya, satu lampu dari samping Soalnya kita pengen Dapetin shadow Dari renda-renda ini Jadi tadi coba di-demo kan Oh, di-demo kan Jadi tadi kita Suruh si modelnya itu Anggap saya model Nah, ini Kita kasih di atasnya Kemudian cahayanya Harus lebih keras Jadi kita pakai softbox Softbox-nya kita Boleh dari kanan Boleh dari kiri Ya, boleh dari kanan Boleh dari kiri Jadi tadi kita Cantik sekali Jadi pakai ini Kita ngincar Renda-rendanya ini Jatuh Bayangannya jatuh Di muka Nanti model Nah, kemudian juga Tadi kita taruh lebih panjang Gak begini, cong Ini kayak pengangnya Oh, iya, iya Kita bikin Bikinnya bikin Jadi ini lebih panjang Kedepan Jadi biar tidak dimensi Iya Jadi seolah-olah Ada bokeh-bokehnya dikit Oh, iya Ini pakai High speed juga Yang saya punya Saya pakai high speed synchro Jadi bisa pakai F-nya Tadi Hampir F 2,8 Terus juga Speed-nya bisa sekitar Sekitar 2400-an Terus pakai high speed synchro lensernya Tapi pakai lenser 105mm Terus tadi Lu pakai apa ya? Tadi pakai 2470mm Tadi pakai 2470mm Jadi itu yang pertama Tadi apa ya? Yang lucu-lucu Kesulitannya lucu Kita mungkin agak susah cari Posisi lampu yang pas Apalagi kita pengen dapetin shadownya Nah, itu kurang Agak susah sih dapetnya Agak susah Tadinya kita setting dua lampu Terus ternyata lampu yang kedua kan Menutup shadownya Jadi shadownya hilang Akhirnya kita Akalin dengan satu lampu Dan dari samping Dan agak lebih atas Begitu Nah, yang konsep kedua Kita menggunakan koran bekas Ini kayak plakrarya jadinya Sebenernya Ini bareng deden Jadi deden yang Lebih ahli sih sebenernya Jadi dia yang buatin Saya kebetulan ada baju bekas Baju bekas foto Pengasih orang Dan bekas juga Jadi akhirnya Bagian atas dressnya Kita akalin Pakai lem tembak Dan ditempel di bagian dada-dada Kemudian dibikin kipas-kipasan Nah, ini juga dibikin lipat-lipat Kayak begini Kemudian kita masukin Di bagian bawah Untuk jadiin rok Kita bikin tumpuk-tumpuk Iya, cuma tadi problemnya Karena kita baru pertama kali Membuat baju dari koran Susah ya Jatuh-jatuh terus Jatuh terus Mungkin kesalahannya Karena kita gak bikin rangka di dalam Jadi cuma bermodalkan Kemben bagian atas Kemudian kita kasih kayak Tari pinggang Kayak dari koran juga Terus kita selipin Terus kita selipin Terus kita selipin Dan ternyata jatuh-jatuh Kita lawan Gak cuma dimaksud-masudnya Gak dilemin Iya Cuma dibuat jatuh-jatuh Jadi akhirnya kita akalin pakai lem tadi Pakai lem tembak Dan pakai Apa? Aika Ibon Aika Ibon Pakai lem tembak tadi juga Ngelembok Terus jadi diselip-selipin disitu Supaya tujuannya sebenarnya Supaya fotonya lebih ngembang Nanti hasilnya ada Terus kita selamat menikmati Terus kita selamat menikmati Terus kita selamat menikmati Terus kita selamat menikmati Terus kenapa kita pakai koran Karena sebenarnya koran Paling banyak didapat Dan sebenarnya juga kan Paling gampang Paling murah Dan masih bisa dipakai lagi Habis ini Ini juga kan Orang kan selalu berpersepsi Kalau foto model Selalu harus dengan fashion designer terkenal Terus kemudian harus Pakai baju yang mahal Jadi sebenarnya enggak juga Jadi hari ini kita bikin konsepnya Pakai koran Kemudian tadi kita juga Ada bermain dengan cangkir Kemudian pakai jam Dengan pot bunga Kenapa ada itu semua Karena kopi atau secangkir kopi itu Dengan koran Berarti identik sekali Kalau pagi-pagi Aktifitas pagi Antara koran dan kopi Nah selain itu juga Kenapa saya taruh jam Karena jam itu sebenarnya menceritakan Kalau koran itu juga kan menceritakan Perjalanan Perjalanan waktu dan cerita-cerita Dan macam-macam Dan kenapa yang terakhir Memakai siraman pohon Karena koran ini terbuat dari pohon Jadi intinya harus dilestarikan Karena kita harus go green ya Kita juga sebagai fotografer Kan harus ikut campaign juga Jadi yang harus mendeliver Positif message Terima kasih telah menonton Konsep ketiga dengan Bunga Bunga Ini bunga plastik ya Ini bunganya Didapat di toko-toko Kembang Sebenarnya Udah lama ada di rumah Udah pada rontok juga Dimainin sana-sini Konsepnya tadi kita menggunakan backdrop pink ini Ini ada face painting Jadi warnanya pakai pink Bunga warna pink Terus di model kita kasih wig warna putih Jadi biar lebih cantik Lebih dreamy Jadi yang ketiga ini Konsepnya sebenarnya Lebih ke beauty aja sih Konsep Conceptual beauty Cantik gitu Dimana Itu kan Mimpinya seorang wanita Dimana-mana Bo Ya gak sih Perempuan juga ya Jadi gitu Kesulitannya tadi yang ketiga ini Karena kita pakai face painting Dan kebetulan modelnya juga kan Begerak terus ya Jadi catnya pada kemana-mana Catnya nempel-nempel Jadi Harus ada retouch dikit nanti di photoshop Sesi konseptual portrait hari ini sudah selesai Nanti kita bikin konseptual portrait yang kedua Dengan konsep lainnya yang lebih unik tadi Tetap ikutin terus Ya stay tune terus di channel saya Jangan lupa subscribe Like Comment Share See you guys Bye